Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku, Puput Pratiwi Nah, di video kali ini Aku bakalan kasih tips ampu Bagaimana mengatasi anyang-anyangan Jadi tips ini berdasarkan Pengalaman aku pribadi ya Waktu itu aku pernah lagi di jalan banget Ya, sebelumnya aku kayak ngerasa Badanku tuh baik-baik aja, gak ada masalah anyang-anyangan Sama sekali Nah, pas lagi di jalan tuh, tiba-tiba Aku ngerasa kayak Perutku tuh bawahnya sakit Terus aku ngerasa kayak sesak pipis gitu Tapi kayak agak enak Agak mual gitu ya Langsung aja, waktu itu aku minta Berhenti ke Indomaret sebentar Untuk pergi ke toilet gitu ya Terus aku biarkan buang air kecil Terus disitu rasanya tuh kok Buang air kecilnya tuh sedikit gitu Padahal kayaknya aku sesak pipis banget Terus kayak aku lemes gitu kan Lemes, pusing Dan nyeri juga Terasa nyeri lah gitu waktu BAK itu Terus kayak aku agak lama juga BAK-nya Tapi gak lama banget sih Karena itu kan di Indomaret kan ya Ya ada beberapa menit Pokoknya tuh lebih lama daripada BAK aku Biasanya gitu Terus pas aku keluar Aku ini gak iya nih Pasti aku hanya nganyangan Aku buru-buru untuk beli aqua Jadi tipsnya yang pertama itu adalah Minum banyak air putih ya Jadi waktu itu karena kejadiannya aku lagi di jalan Aku belinya tuh air mineral aqua gitu ya Aku minum tuh banyak-banyak airnya Jadi pokoknya aku minum aja tuh Aku beli yang 600ml Kalau gak salah tuh hampir habis sekali tegukan Menurut aku kalau anyang-anyangan tuh Emang butuh banget Yang pertama itu minum air banyak Karena biar Bacterinya tuh keluar gitu Nah tips yang kedua Kayak yang aku lakukan tadi Jadi jangan ditahan mau air kecil Langsung aja pergi ke toilet gitu Entah kalian lagi di jalan atau dimanapun Even itu kalian lagi anyang-anyangan Kalian langsung aja ke toilet Nah gak usah ditahan Karena kalau misalnya ditahan Nanti anyang-anyangannya Yang ada tuh malah semakin parah Terus karena waktu itu aku kejadiannya di jalan ya Setelah aku minum air putih Dan aku udah ke toilet juga Aku langsung bawa tidur Jadi Beberapa menit aku lupa ya Berapa menit aku tidur Setelah aku bangun tidur Itu langsung hilang dong Aku langsung gak mual Langsung kayak gak nyeri lagi Jadi perutku gitu ya Bagian perut bawah tuh Gak ada nyuri lagi Terus anyang-nyangannya juga Udah hilang gitu Jadi Menurut aku ini ampu banget sih Nah tips yang ketiga Kalau misalnya kalian lagi di rumah ya Gak di jalan gitu ya Anyang-nyangannya Kalian boleh kompres Pake air hangat Bagian bawah perut Kalian ambil aja kain Atau apalah itu ya Dikasih air panas Atau air hangat Terus nanti kalian tempelin Ke bagian bawah perutnya kalian Nah tips yang keempat Kalian gak boleh pake celana sempit ya Jadi aku emang Anti banget sih Sama celana dalem yang sempit gitu Aku sukanya pake celana dalem yang longgar Walaupun sering masuk gigi ya Tapi yaudahlah gak masalah Daripada sakit Kan mending gak sakit ya Nah untuk tips yang selanjutnya Aku misalkan lagi Nyang-nyangan Kalian sebesar mungkin Menghindari makan-makanan Yang Pemanus buatan Yang asem Kopi-kopian Terus Es gitu Pokoknya tuh Kalian hindarin dulu lah gitu Mending kalian tuh Minumnya air bener-bener Yang hangat Terus kalian makan-makanannya tuh yang sayur Yang buah-buahan kayak gitu Yang saya sehat pokoknya Nah kalau kalian pastikan Emang kalian tuh anyang-anyangan Dan belum sembuh juga Atau kalian gak tahan gitu ya Kalian bisa minum antibiotik Antibiotiknya tuh kalian bisa minum cipro Terus kalian juga bisa minum obat anti nyeri Yang ada kandungan ibuprofennya Tapi lebih bagus Untuk antibiotik dan obat anti nyeri ini Kalian konsul dulu sih ke dokter Nah yang paling penting nih Kalau kalian lagi anyang-anyangan Kalian jangan sekali cebokin Bagian sensitif itu Dengan pakai sabun-sabun kewanitaan Atau sabun-sabun yang untuk bagian organ dalam gitu Yang gak usah-nggak usah Beneran ya gak usah Jadi Ceboknya itu pakai air biasa aja Gak usah pakai sabun-sabunan lah Karena itu gak ada bagus-bagusnya gitu Nah kalau misalnya anyang-anyangan itu berlangsung lama Atau beberapa hari gak sebu-sebu juga Kalian buruan ke dokter lah Mungkin anyang-anyangan itu juga bisa berarti Gijalah dari sesuatu penyakit lain gitu Jadi baiknya itu emang kalian pergi konsultasi ke dokter Nah jadi udah itu aja tips dari aku Semoga ini membantu ya Bagi kalian yang kayak tiba-tiba anyang-anyangan Dan gak ngerti harus berbuat apa Kalian ikutin aja tipsku Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye